Intro 200 orang jemaah haji asal Karimun dilepas langsung oleh Bupati Karimun, Awnur Rafiq Total 201 calon jemaah haji yang berangkat, 112 orang diantaranya perempuan dan 89 orang laki-laki Serta terdapat 4 orang calon jemaah haji lanjut usia, sehingga harus dibantu dengan kursi roda Dimana untuk calon jemaah haji termuda berusia 40 tahun, serta yang paling tua adalah 80 tahun Kita merangkai kegiatan melepaskan keberangkatan jemaah calon haji Keputin Karimun musim haji 2018 Sebanyak 201 orang dengan rincian 112 adalah wanita, 89 adalah pria Yang termuda umur 40 tahun, yang tertua umur 80 tahun Tahun ini 20 calon jemaah haji asal Karimun batal berangkat haji Dikarenakan terkendala masalah visa dan belum lunas melakukan pembayaran Calon jemaah haji dari Kabupaten Karimun sendiri sebanyak 201 orang Akan diberangkatkan menuju Batam, serta diserahkan secara langsung oleh panitia pemberangkatan Yang nanti selanjutnya para calon jemaah haji tersebut Tergabung pada kelompok terbang atau kloter 19 dan juga 27 Akan diterbangkan ke kota Madinah melalui embarkasi Hang Nadiem Batam pada selasa 8 Agustus 2018 Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!